Halo sobat barbar pecinta militer garis keras Aksi hacker Biorka membobol data-data pribadi milik instansi pemerintah memang menjadi sorotan baru-baru ini Bahkan sekelas Kominfo saja datanya bisa bocor di tangan hacker Biorka Tentu saja pemerintah Indonesia dibuat ketar-ketir Pasalnya sistem keamanan IT di Indonesia sangat lemah Bahkan sangat mudah dibobol oleh para hacker Dan saat ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya membuat tim khusus untuk memburu hacker Biorka Tentu saja pemerintah Indonesia membutuhkan hacker-hacker handal yang memiliki kemampuan lebih di atas Biorka Namun tahukah kalian Ternyata dulu Indonesia memiliki sosok hacker yang tak kalah hebatnya dengan Biorka Dia adalah Jim Geofedi Mungkin nama Jim Geofedi terdengar tidak asing bagi para penggiat teknologi Karena aksinya yang membuat geleng-geleng kepala Pria kelahiran Lampung 28 Juni 1979 ini Diketahui masuk dalam jajaran hacker paling berbahaya di dunia Karena aksinya dalam mengubah orbit dua satelit milik Indonesia dan satu satelit milik Tiongkok, Cina Yang lebih hebat lagi Kemampuan yang ia miliki didapat dari belajar otodida Karena sudah dibastikan tidak ada guru yang bisa mengajari ilmu tentang menggeser satelit Karena kehebatan itulah Banyak negara yang tertarik menggunakan jasa Jim Geofedi dalam menjaga sistem keamanan negaranya Namun sangat disayangkan Pada saat nama Jim Geofedi menjadi rebutan negara luar Pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah cepat untuk mempekerjakan Jim Geofedi dalam menjaga sistem keamanannya Dan akhirnya Jim Geofedi meninggalkan Indonesia dan menetap di Britania Raya Inggris Apalagi saat ini karirnya sangat cemerlang di bidang keamanan teknologi Banyak bank dan instansi pemerintah luar yang menggunakan jasa Jim Apalagi ia didukung oleh lingkungan, fasilitas dan memiliki rekan-rekan hebat yang memiliki kemampuan meretas yang baik Tentu saja ia akan bisa mengembangkan potensinya di dunia hacker Dan akhirnya Jim Geofedi pun mendirikan perusahaan keamanan teknologi yang berfokus pada penemuan Selah keamanan komputer dan jaringan Dengan kehususan sistem telekomunikasi maupun satelit Tentu saja cuan-cuan yang akan dihasilkan akan melimpa Bahkan dalam sebuah wawancara Jim Geofedi pernah mengatakan Bahwa dengan kemampuannya ia bisa mengendalikan jaringan internet di seluruh Indonesia Ia lalu mengungkapkan kalau dapat mengamati lalu lintas data yang keluar masuk Dan memodifikasi semua transaksi keuangan yang ada di Indonesia Ternyata bagi Jim, meretas sistem keamanan Indonesia sangat mudah Meskipun begitu, ia mengaku bahwa ia tidak tertarik melakukannya Sepertinya pemerintah Indonesia harus merekrut Jim Geofedi Untuk memperkuat sistem keamanan data Namun apakah Jim Geofedi mau kembali ke Indonesia Untuk mengabdikan diri pada bangsa dan menolong Bapak Kominfo? Silahkan adu mekanik di kolom komentar Bandar Makanan